Pemirsa Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSPP di 10 kabupaten kota, yaitu Bodebek dan Bandung Raya, tidak akan berasa mengatasi COVID-19 jika rapid test tidak dilakukan secara masif. Karenanya dirinya memerintahkan kepala daerah 10 kabupaten kota masif melakukan rapid test hingga mencapai setidaknya 300 ribu masyarakat Jabar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, jika Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dilakukan dengan disiplin dalam 14 hari ini, diharapkan kasus corona atau COVID-19 di Jawa Barat bisa terselesaikan pada Juli 2020 dengan puncaknya Mei 2020. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun menyatakan, diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di 10 kabupaten dan kota, yaitu Bodebek dan Bandung Raya, tidak akan berhasil mengatasi COVID-19 jika rapid test tidak dilakukan secara masif. Karenanya dirinya memerintahkan kepala daerah di 10 kabupaten dan kota, masif melakukan rapid test hingga mencapai setidaknya 300 ribu masyarakat Jawa Barat merujuk pada keberhasilan Korea Selatan. Minimal di 300 ribu mengikuti pola Korea Selatan, mereka mengetes 0,6 persen dari jumlah penduduknya, karena Korea Selatan 52 juta, mereka mengetes 300 ribuan, sudah ketemu petanya, kira-kira, maka mereka trend turut. Jawa Barat baru 100 ribu, karena barangnya habis, sedang mencari cara lagi, mudah-mudahan bisa 0,6 persen. Jadi PSBB ini percuma, kalau tidak dilaksanakan berbarengan dengan tes masif. Nah kami sudah instruksikan kepada 10 kota kabupaten, selama 14 hari PSBB di Bodebek, Bandung Raya, harus segera mencari. Jadi kalau Bandung misalkan penduduknya 2,5 juta, maka target 15 ribu, warganya harus dites untuk menemukan peta persebaran. Emil pun menyatakan tes swab sudah dilakukan terhadap 3.500 warga Jawa Barat, dan ditemukan 397 yang positif COVID-19.